Intro Merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Saya, sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses. Tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukses lah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi, to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya, Billy Boon. Hai, Ores. Siapa yang tidak mau ganteng, muda, sukses? Atau cantik, muda, dan sukses? Tapi sebenarnya apa sih sukses? Apa sih cantik? Nah, pada sore hari ini saya akan bertemu dengan seorang businessman, seorang dokter di bidang kecantikan. Dan kita akan membahas bagaimana untuk menjadi seseorang yang sukses, stay young, and fabulous. This is yang on top. Kecantikan merupakan suatu hal yang dibanggakan oleh kaum Hawa, wanita mana yang tidak senang dan bangga bila dirinya dikatakan cantik. Tidak heran bila banyak kaum wanita yang berusaha untuk menemukan berbagai cara merawat kecantikannya. Definisi cantik itu sendiri tentu sudah suatu hal yang relatif. Boleh jadi menurut tiap orang tertentu, cantik adalah sesuatu hal yang berbeda pengertiannya. Karena pada dasarnya, kecantikan itu suatu konsep dengan multi-divinus. Tak dipungkiri, penampilan memang penting agar seseorang terlihat rapi dan menarik. Kata siapa menjaga penampilan itu hanya untuk para wanita? Bagi kaum Adam pun menjaga penampilan itu juga penting. Penampilan yang bersih dan terawat dari kaum pria pun menjadi persona tersendiri. Pada intinya, penampilan yang rapi disertai perilaku yang baik bukan tidak mungkin akan mengantarkan setiap orang untuk menggapai kesuksesan. Perawatan kecantikan secara fisik dapat dibantu dengan saran dan tindakan dari pakar yang berkecimpung di bidangnya. Salah satunya seperti dokter Robby Cristianto ini. Berawal dari arahan kedua orang tuanya untuk menginginkan dirinya untuk menimba ilmu di bidang kedokteran, membuatnya sukses bertemu dengan profesi yang kini ia geluti secara profesional di bidang kecantikan. Berprofesi sebagai dokter ahli kecantikan menuntut kemauan dan kemampuan. Membuat dokter Robby Cristianto belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien. Hai Ores, pada siang hari ini saya sudah bersama dengan dokter Robby Cristianto dari Nugenev, The Beauté. The Beauté. Di Menteng ya? Menteng. Nah ini saya mau langsung ngajak ngobrol nih. Iya Billy, gimana? Ngobrol apa kita hari ini? Dengar-dengar katanya dulu ketika ngambil kedokterannya itu dipaksa atau gimana? Bukan keinginan pribadi nih kayaknya. Iya, jadi awalnya dulu memang ketertarikan saya adalah di bidang art, jadi art major. Semua yang berhubungan dengan art karena kita suka sekali dengan painting dan semacam sebagainya. Semua art piece itu my first and huge passion dari dulu. Oke. Tapi keinginan itu dialihkan oleh orang tua saya dan saya jadi diarahkan untuk masuk ke dokteran. Of course struggling pasti awal-awalnya. Dialihkan ya? Iya. Dialihkan, sorry ya. Soalnya nanti kalau dipaksa marah nanti yang di rumah. Oke, nah tapi waktu itu ketika diarahkan atau dialihkan itu pernah nggak sih nanya? Dokter Robby pernah nggak nanya ke orang tua? Maap Pak, kenapa sih Robby diarahkan untuk ngambil kedokteran? Apakah mereka dokter? Mereka tidak ada basic di kedokteran sama sekali. Cuman saya ada satu poin yang saya agak bisa mengerti sih waktu itu mereka menanamkan pikiran bahwa karena waktu itu juga kita waktu-waktu dekat sama Crismond. Oke. Tahun 99-an gitu loh. Jadi menurut mereka adalah dokteran itu adalah satu profesi yang tidak akan kena krisis dan segala macam. Jadi mereka lebih menyarankan saya masuk ke dokteran dan here I am. Dan waktu itu mereka juga melihat gitu anaknya pintar, mampu masuk ke dokteran, kata nggak gitu ya? Ya mungkin kali ya. Let me check. Kita juga untuk handle customer, handle client itu kita sangat personal one by one. Because kita menganggap semuanya itu sangat special, jadi kita tanganin satu per satu, sampai satu klien punya satu clinic counselor sendiri. Mulailah dari sesuatu yang jangan terlalu risky. Oke. Know what you do. Kemampuan kita ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.